Hai teman-teman semuanya kembali lagi bersama dengan Shani Manis disini kali ini saya akan mengajak kalian kita akan berjalan-jalan ke hutan lindung yang gak terlalu jauh dari tempat saya tinggal kira-kira 8 km atau 15 menit naik mobil daerah ini termasuk dalam desa kecil yang namanya Santa Molezu mungkin teman-teman tahu ya Santa Molezu itu bisa dia terkenal dengan nama nama dari minuman kemasan minuman sumber mata air seperti ades atau aqua di Indonesia jadi berhubung matahari lumayan masih tinggi kita jalan-jalan ke hutan terutama buat kalian yang suka ketenangan yang jauh dari keributan apalagi di kota-kota besar nikmati aja ya oke kita lihat petanya ya jadi rencananya kami akan ngambil rute warna biru yang nomor 13 kalau diukur-ukur sih kira-kira kami akan jalan kira-kira 2 jam atau 1 jam 45 min tapi tergantung medan jalannya aja apa jalannya berlumpur atau lubang-lubang kita lihat aja lagi nanti kali ini musim dingin suhunya kira-kira 4 derajat celcius teman-teman lihat deh itu langitnya cerah kemudian juga ada matahari biasanya orang sini orang Eropa setiap kali ada matahari mereka tuh mengambil kesempatan untuk keluar entah itu minum kopi entah itu jalan-jalan dekat rumah atau itu jalan-jalan ke hutan sekalian cari udara segar pokoknya tuh orang sini kalau ada matahari langsung deh apa keluar gitu loh mereka tuh mendewa-dewakan banget yang namanya matahari soalnya kan di Eropa matahari tuh cuma ada di musim panas ya yang hanya berlangsung selama 3 bulan istilahnya jadi makanya hari ini begitu ada matahari hanya beberapa jam kita langsung deh memanfaatkan waktu yang ada oh iya teman-teman moga-moga kita bisa ketemu dengan binatang liar ya soalnya 2 minggu yang lalu saat kami berjalan-jalan ke hutan tapi bukan disini sih di tempat yang berbeda kami ketemu sama 2 rusah moga-moga sih kita bisa ketemu lagi entah itu binatang apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kadang-kadang saat kita jalan-jalan ke hutan kita bisa menemukan jamur jadi tinggal dipetik dan tinggal dimasak di rumah tapi hati-hati ya teman-teman ada macam-macam jamur yang gak bisa dimakan wah jalan awalnya gak terlalu becek eh sekarang kita dapat jalan yang agak becek gitu deh yang ada luburnya tapi gak apa-apa untung aja kami pakai sepatu yang untuk jalan-jalan yang haknya agak tinggi gitu selamat menikmati ini pohon yang daunnya gak berguguran gak seperti pohon-pohon yang di sekitarnya apalagi kalau bukan pohon cemara ini kebetulan banget ternyata ada bulan eh pas juga ada matahari di sebelah kanannya di tunjukin ya teman-teman ternyata kami tersesat tadi yang seharusnya kami tuh jalannya belok kiri untuk tetap berada di hutan eh malah kami keterusan jalan terus eh makanya kami nih sampai ke rumah ke perumahan gitu deh makanya ya gak apa-apa tadi yang harusnya jalannya cuma 2 jam jadi tambahin dikit lah jadi 2,5 jam ya sambil olahraga lah ya oke deh ini kita udah sampai ah beruntung banget nih pas banget kita berada di jalan yang menuju ke hutan nah lega oke teman-teman sampai ketemu lagi di video berikutnya semoga kalian menikmati video aku buat bye bye bye